Ini adalah kapal perang anti-zombie terbesar yang ada di GTA V Ada kapal selam super gede juga guys Dan juga ada UFO yang terdampar teman-teman Oke guys, balik lagi sama gue Mas Gip Hari ini kita coba bakal menjelajahi sebuah lautan di GTA V Dan gue bakal mencari kapal, ya kapal tempur militer Tapi itu kapal anti-zombie teman-teman Oke, jadi bentar kita ganti baju Trevor dulu guys ya Sabar gue ganti baju dulu guys ya Oke guys, ini dia kita ganti baju Sengaja gue pakein dia color aja Karena takut terlalu basah gitu kan Nyebur-nyebur ke air Oke, bentar Sebelum kita naik boat disitu Ada boat ya, udah gue siapin Jadi gue bakal menuju lokasi kapal militer ya guys Nah, kalian bisa liat di ujung sana Sabar gue zoom dulu nih Bentar gak keliatan Itu dia Kapal perang militer anti-zombie teman-teman Oh, ini apaan ini? Sumpah ada UFO gak tuh? Baru tau gue ada UFO disini guys Oke, kita bakal coba menjelajahi kapal itu ya Gue pengen tau sih Ada apa aja di kapal itu teman-teman Siapa tau kita menemukan easter egg Atau sesuatu hal yang baru gitu guys ya Oke, langsung aja kita naikin Boat kita ya guys ya Udah gue siapin ini speed boat Kita bakal naikin aja teman-teman Uh, hari yang cerah kan Kita explore kapal militer di GTA 5 teman-teman Oh ya mungkin Sekarang gue lagi ngonten gak pake facecam ya guys Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu Bang, kenapa facecam gak ada? Gue lagi pengen gak pake facecam aja sih guys Jadi biar full gameplay Karena sebenernya mayoritas pun banyak yang suka gue gak pake facecam gitu Biar kacan semua gameplaynya teman-teman Terus mungkin ini menjawab juga Gue mau ngasih tau Kayaknya gue kepikiran Kalo channel ini kayaknya GTA 5 aja gak sih? Gue sempet waktu itu beberapa kali bingung ya Kira-kira di channel ini tuh GTA 5 apa dicampur game lain gitu loh Tapi setelah gue coba-coba Beberapa kali gitu ya Dalam rentang beberapa bulan Tapi kayaknya Cocokan GTA 5 aja gak sih guys Coba gue minta saran kalian deh Apakah game-game selain GTA 5 Di channel kedua aja gak sih gitu loh Gue udah nyoba beberapa bulan Kayaknya gak works ya Di channel ini Kayaknya works GTA 5 aja sih guys Gue sempet kayak nyoba-nyoba gitu Bingung gak berkali-kali Yang penting udah nyoba gitu guys ya Jadi hasilnya tau kita Bukan nerka-nerka doang gitu teman-teman Sedikit cerita itu guys ya Oke itu dia di depan Ada kapalnya Gede banget Dan gue disini menemukan UFO yang Setengah tenggelam teman-teman Nih liat tuh Gue gak tau sih Ini kira-kira ada aliennya Apa enggak ya guys ya Kita deketin lah ya teman-teman ya Kita udah mulai menjauhi Pulau Los Santos Jadi ya gue semoga kedepannya Bisa konten GTA 5 tuh Bervariatif ya Konten-kontennya Gak hanya mencuri-mencuri Mobil aja teman-teman Nah ini dia nih Ini ada UFO Kayak setengah tenggelam Berasep Kayaknya abis perang Sama kapal itu deh Tuh kalian bisa liat ya Tuh Bawahnya kayak meledak gitu guys Kayak hancur Tapi kayaknya Aliennya udah gak ada sih Oke kita mulai mendekati Kapal induknya Teman-teman Kita liat ya Ada apa aja Di kapal induk ini guys Kita review Oh disini ada Kapal selam juga Coba Coba Bentar-bentar Bentar-bentar Kayaknya gak bisa dinaikin deh Guys ini Oke lah Kalau begitu Kita langsung aja Mendekati kapal pesiarnya Eh pesiar Kapal induk ya guys Bentar ini Gue naiknya lewat mana coy Tuh Kalau dari sini Ada ambulan juga gak tuh Ini ada van apa ya guys ya Dan ada kayak Kalau kalian tau ya Itu yang kuning-kuning sama abu-abu Itu tuh nuklir guys Setau gue ya itu nuklir Kayak senjata kimia nuklir gitu Ada ambulan loh Gigi loh guys ya Oh lewat sini Kayaknya Wih gila Gue baru tau ternyata Kapal induk ini Belakangnya kebuka gini Singet gue deh Gak kebuka gini deh Aduh nabrak Iya gak sih guys Singet gue ketutup deh Oke I'm sorry Gue nabrak Nabrak Rahu polisi teman-teman Kok gelap banget ya Oke lah Coba kita Naikin kapal ini Teman-teman Kita review sedikit ya Ini bagian Belakangnya Atau bisa disebut Buritan ya guys ya Belakangnya tuh ada Beberapa Perahu Itu lumayan gelap Teman-teman Coba gue ada center gak nih Oke kita pake center ya Teman-teman Gak keliatan Kocak tetep aja Nah itu dia Ada submarine kecil ya Ini tempat-tempat Buat naro Buat-buat kecil teman-teman Oke Kita bisa masuk gak nih Kedalam lewat sini Coba-coba Bentar-bentar Kita Ah ini ada pintu nih guys Oke Ini dia lorong Pertama yang kita masukin Teman-teman Semoga aja gak Gak ada yang ngejaga ya guys ya Harusnya aman sih nih Kita Gue gak mau perang-perangan Soalnya nih Gue pengen nge-review Kapal induk ini doang ya Teman-teman Ini ada pesawat jet Yang lagi Ditutup gitu Belakangnya Iya gak sih Ini kayaknya ditutup deh Biar gak bisa dipake Tuh liat ada dua Yang ditaruh disini Kayak dikurungin gini Itu ada siapa guys Ada Franklin cuy Si Franklin ngapain Kocak disini Iya gak sih Itu Franklin gak sih Coba-coba-coba Kita keluar dari sini Bisa gak guys Oh bisa nih Lewat sini nih Harusnya bisa sih Eh kok gak bisa Gak bisa teman-teman Ini apa nih Oh ini turun ke bawah tadi Coba kita cari jalan keluar dulu ya Guys ya Kayaknya ada jalan keluar yang lain sih Tadi di luar sini ada tangga Nah Kita coba Ke atas dulu ya Siapa tau Jalannya ke atas sini Teman-teman Oh my god Ini kapal induk Siapa yang bikin dah Jadi ini kapal induk Anti zombie ya Jadi disini ada beberapa Kendaraan juga Kayaknya kendaraan pengungsi Dan pesawat-pesawat disini Itu ditutupin guys Liat tuh Pada disarungin gitu Ada beberapa barang-barang gitu Teman-teman Dan ini persediaan minyak Kayaknya ya Karena kan minyak itu Sangat penting teman-teman Minyak, air, senjata Makanan ya Wah ada rudal-rudal Otomatis juga guys Liat tuh Mantep ya Dan ada pesawat Eh kok ilang Loh 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 Kok ilang teman-teman Dideketin ya Kalian bisa liat ya Ada pesawat komersial Ini pesawat apa teman-teman Tipe-nya Kalian ada yang tau gak Coba kalian komen di bawah ya Tapi kok gue deketin Goib guys Wait, wait Itu pesawat apa teman-teman Ya warna hitam Bentar Sebelum kesitu Gue mau ngeliat dulu sebelah sini guys Ada beberapa pesawat Perang juga ya Dan ini apa nih Semacam navigasi gitu kah Kayak bangkar kecil gitu loh teman-teman Tuh liat Tapi pintunya lewat mana nih Gue gak tau nih Oke lah Kalau begitu Ada truk-truk apa nih Truk-truk ngebawa Apa ini Sampah kah Iya sampah doang Isinya teman-teman Oke lah Ini kayaknya sih Feeling gue Emang truk-truk pengungsi guys ya Dinaikin gitu kan Waktu lagi wabah zombie Duh mantep sih Detailnya keren ya guys ya Jadi mungkin nanti Kalau kalian mau request Gue GTA 5 zombie Comment di bawah aja teman-teman Oke gue bakal pake Kapal ini sih Oke ini container doang ya guys ya Sisanya Tadi di bawah sini ada Ambulan Dimana nih Nah itu dia Etel Rudalnya gerak Gak tuh Hey Goyang Wah bahaya sih guys Bahaya sih guys Gue ngering meledak Sumpah Ada nuklir di bawah situ teman-teman Senjata Apa namanya Kimia Eh kok begitu sih Lah Sumpah gue takut banget Ada beberapa tank juga Ada 1, 2, 3, 4 ya Oh disini juga ada 5, 6, 7 Ada mobil-mobil Van juga Nah ini Apakah ini Pesawat terlangka ya teman-teman Yang gue liat sih dari tadi Pesawat biasa aja guys ya Tadi disitu ada pesawat komersial Pesawat perang di belakang Ini ada pesawat capung Kalau di GTA San Andreas pesawat dodo gitu kan Ini pesawat apa lagi ini lucu banget Tuh pesawat-pesawat Biasa aja gitu guys Ada pesawat private jet Ada 2 Ada private jet yang Udah terbengkalai teman-teman Hancur banget liat tuh Kursinya hancur Tapi dalamnya gak ada mayat kan ya Tuh liat teman-teman dalamnya tuh Coba bisa masuk gak sih gue Tuh kayak gitu guys Hancur banget Ini bekas kecelakaan Sayapnya juga kebuka-buka gitu guys Oke lah Disini ada helikopter yang pernah gue pake Buat mencuri Mobil polisi Bugatti ya Di konten sebelumnya tuh Pake ini teman-teman Ada kargo bob juga di depan Wah ada orang juga disini Tuh liat Ada tentaranya teman-teman Tapi kita gak bakal diomelin kan ya Oh jatuh Oke kita gak dimarahin teman-teman Dan ada beberapa senjata otomatis Rudal-rudal otomatis tuh guys Buat melawan Para-para zombie ya Dan musuh-musuh Di kota Losantos cuy Helikopternya kayak begini tuh Satu kargo bob Kargo bob Satu lagi Apache guys Oke sekarang gue mau setuju Mata gue Ke pesawat Siluman ini Iya gak sih Ini pesawat siluman gak sih guys Ini pesawat siluman gak sih teman-teman Liat tuh Warna hitam Karena ada yang tau gak namanya Apa ini Coba komen di bawah Coba gue naik dulu ke atas Bisa gak Uh gila gak tuh Gue mau liat kokpitnya Bisa ngeliat nih Beuh Cuma satu orang ya Di belakang bisa lagi gak sih Oh bisa Ini kursi apa Bukan ya Oh iya bener kursi Bisa dua orang teman-teman Depan belakang Oke oke Mantep banget Sumpah ini Ini kayaknya supersonic Gak sih guys Tuh liat Mesinnya tuh Yang bisa liat ya Sebelum gue naikin kapal ini Gue mau liat dulu Bagian dalemnya Tadi bawahnya belum gue Review soalnya nih Kapal Kapal gede ini nih Sabar Kita masuk dulu ya guys ya Sabar sabar Masuknya mana sih Disini gak sih Gue pengen tau di bawah ada apa gitu Mereka nyimpen apa disini Persidiri-persidiri apa nih Oh ini Ada rudal Pesawat jet juga ya Ada pesawat jet Gue sempet menemukan Mobil langka dulu disitu tuh Ada inget gak kalian Yang belum nonton Tonton dulu tuh Udah lama kontennya Tapi orangnya dikit Di bawah ya Ada kasur-kasur Oh ini kasur Para pengungsi kayaknya Nah ada Franklin disini coy Woy lo ngapain kocak Apakah dia salah satu orang Yang terselamatkan Dari wabah zombie Temen-temen Tapi Michael Mana guys Michael guys Gue gak mau nemukan Michael Tuh liat Orang-orang disini Dijadiin pekerja-pekerja Guys Mana Michael Gak ada Michael coy Ini ada si Amanda doang Amanda doang temen-temen Yang ada Oke lah Kalau begitu Kayaknya ruangannya Segini aja sih guys Coba kita ke depan lagi deh Gue pengen liat ke depan Ada apa Stinget gue ada pintu lagi disitu tuh Nah Ini ada pintu Buat ngerak ke Area depannya Nah kan ada lagi Oh rata-rata Dia pesawat jet ya Yang ditaruh ya Pesawat-pesawat tempur Yang Mungkin Gak bisa dipake gitu Karena Wabahnya lagi gak ada Jadi mau nyerang siapa Masa nyerang kota Losantos Gak ada wabah zombie-nya gitu kan Oke lah Kalau begitu Gue harus naik lagi ke atas Temen-temen Kita bakal Mencoba Pesawat Blackbird ya Baru inget gue namanya Eh kemana nih gue keluar Tersesat Gak 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 Kesini kesini Kenapa pesawatnya Blackbird guys Baru inget gak Burung hitam ya Sehitam burung siapa tuh guys Sehitam burung Trevor apa Wih gokil gak tuh Oh duduknya di belakang Oh enggak Dia pindah Oke 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 temen-temen Ini dia Tadi pesawatnya hilang ya Di belakang ya Gak ke detect Kita bakal lepas landas Dari Apa namanya nih Oh itu dia kapalnya Oh cek masih hilang-hilangan ya Kita bakal lepas landas Dari kapal militer Perang ini temen-temen Kita bakal mendaratin pesawat ini Di Bandar Losantos ya guys ya Bentar Suacanya kok mendung ya Kurang-kurang seru nih Nah begini kan mantap Oke langsung aja kita gaskan Ntar gue mulut dalemnya kayak gimana nih Kayak gini temen-temen tuh Sempit banget ya Pengap banget ini Wah mantep sih OTW Trevor jadi pilot pesawat tempur guys Let's go Terbang Aduh nyenggol pesawat Nice Masukin bannya Mantep gak tuh Oke Kecepatan dari sekarang bisa lihat ya 380 Goyang-goyang dikit Iya Iya Gue pengen tau sih Kalau kita Terbang nukik gini Kira-kira kuat gak nih pesawatnya Wuuu Kita mulai naik Ke atas atmosfer Kota Losantos temen-temen Ini nukik banget sih Gue sumpah Kuat gak ya kira-kira Itu ada pesawat tuh Ada pesawat Oh my god Oh my god Oh my god Gokil Wuuu Kita bisa keliatan Dan apakah gue bisa Menembus atmosfer bumi ini ya Heee Kurang-kurang Nungki ke atas guys Sabar-sabar kita ke atas dulu ya Ke arah matahari Udah mulai Keliatan ya Bentukan buminya tuh Ternyata bumi itu Gak datar ya guys Rada melengkung guys Berarti bulat ya bumi itu Heee Kebalik 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 Apakah gak kuat temen-temen Pesawat ini Oh my god Liat awan semua temen-temen Oke Gue coba Menuki ke bawah Sabar-sabar Gue menuki ke bawah dulu guys Gue pengen liat Kota Losantos kayak gimana atasnya Liat temen-temen Look at this bro Awan semua Kita gak bisa liat Bentukan kota dari atas Kalau awan begini ya Gue coba ilangin awannya ya temen-temen ya Oke awannya udah ilang Tapi langit terlalu biru temen-temen Gue gak bisa ngeliat dengan jelas guys Kayaknya gue harus menuki ke bawah Buat melihat kotanya Oke Kita menuki ke bawah temen-temen Itu keliatan ya Banyak kalian ya Bentukan pulau Coba jalan dalam kayak gimana Gis Sumpah Kita hampir keluar angkasa Gis Sumpah dah Sabar gue nungkik dulu Gue bakal mendarat di Bandara Losantos ya Tadi kita terbang udah cukup tinggi temen-temen Nah udah mulai keliatan tuh Udah mulai keliatan ya Tapi kayak gitu Masih ketutupan Awan-awan tipis sih Jadi rada buram Oke Menukik Menukik Itu dia Ketawa Losantos Kenapa gue gak bisa melihat dengan jelas banget ya Tebal sekali awannya Babar sabar Bandaranya di bawah temen-temen Ini Trevor gak muntah apa ya Menukis begini Keluarin banyak dululah Wih GG gak tuh Oke Kita bakal mendarat di bandara itu ya temen-temen Jadi kalian bisa komen di bawah Kira-kira next Kita bakal Eksperimen apa cuy Gue rencana mau eksperimen sih guys Nah ini mulai terang nih Mendarat dengan mulus Diomelin tuh Beuh GG Naik lagi Kocak Nah Mendarat Alright Let's go GG gak tuh Eh ada pesawat Kira-kira dia mau ini gak ya Oh Dia ada ini lagi guys Dia mau mendarat gak ya Coba-coba Ya gue tadi kurang tengah temen-temen Jadi gak kena Yaudah lah Ini kayaknya mau terbang deh dia Kayaknya mau terbang deh Mau gak dia parkir guys Oke lah kalau begitu Dan pesawat ini lumayan gede ya temen-temen Bandingin sama pesawat kecil itu tuh Kayaknya 10 kali lipat deh Ya 5 kali lipat deh Tapi sama pesawat gede ini Ya hampir-hampir lah Tidak sabrak meledak gak ya Coba Meledak gak tuh guys Buset dah Buset dah Buset dah Buset dah Oh my god Trevor Apakah kamu masih hidup Trevor Oke masih hidup Masih hidup Colornya emang gak kebakar guys ya Oke temen-temen ya Sampai sini dulu mungkin Konten GTA 5 nya Kita berhasil mengambil Pesawat Blackbird Langkah ini Di kapal Militer Anti-zombie guys Kalau kalian suka Jangan lupa dipencet tombol like nya Biar gue semangat Konten GTA 5 nya temen-temen Jadi gue kasih tau Mungkin depannya gue bakal Monten gak pake facecam Biar fokus ke gameplaynya Dan channel ini Kayaknya sih ya Semoga nanti gak ganti-ganti lagi ya Pikiran gue ya Gue pengennya GTA 5 mode aja gitu guys Jadi pokoknya Per-GTAan lah Antara GTA 5 mode Story Atau mitos-mitos gitu kan Atau mungkin nanti gue bakal main RP juga kali guys Tapi gak tau kapan sih Kalau RP Jadi kalau kan ada Saran konten Bisa tulis kolom komentar Kalau buat game-game lain Mungkin nanti gue rencana Bakal lanjutin channel kedua sih Tapi Belum tau kapan guys Oke Dan uploadnya Mungkin gak bisa tiap hari sekarang guys Karena gue ada Kerjaan lain gitu Mohon dimaklumi temen-temen Semoga nanti Kapan-kapan bisa upload tiap hari Oke temen-temen Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Bye-bye